Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semua? Kali ini aku akan mempresentasikan laporan taklit kerja lapanganku di CVKHS atau biasa disebut QUIT Oke, langsung saja kita mulai Sebelumnya, perkenalkan Nama aku Aldina Soninawa Nomor induk 1770442 dari kelas 13 IJA Oke, kita masuk ke bagian pendahuluan Bagian ini akan menjelaskan Yang pertama, tentang lapangan belakang praktik kerja lapangan Kedua, dasar hukum Ketiga, tujuan praktik kerja lapangan Keempat, manfaat praktik kerja lapangan Kelima, tugas dan tanggung jawab peserta praktik kerja lapangan Latar belakang Latar belakang dari praktik kerja lapangan ini Yang pertama adalah Karena praktik kerja lapangan ini merupakan program majib Dan juga menjadi salah satu carat pelulusan Selanjutnya adalah pengalaman bekerja Nah, tujuan diadakannya PK ini agar siswa dapat merasakan pengalaman langsung bekerja di lapangan itu seperti apa Agar nanti, kalau lulus kita setidaknya tahu Oh, bekerja itu ternyata begini Harus mempersiapkan ini, ini, itu, dan lain-lain Kemudian, kerjasama dengan industri Dengan ajannya PKL baik secara langsung maupun tidak langsung akan terjalin hubungan dari pihak sekolah dengan industri yang bersangkutan Nah, hubungan ini kemudian bisa dikembangkan menjadi bentuk kerjasama yang mungkin lebih besar dari sekedar praktik kerja lapangan Selanjutnya, dasar hukum praktik kerja lapangan Nah, dasar hukum praktik kerja lapangan sendiri sepertinya ada banyak Aku nemuin, kalau nggak salah, 17-an Tapi di sini, aku ambil 3 dasar hukum Yang pertama adalah Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional Yang kedua, peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas peraturan perintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan Yang ketiga, peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 20 tahun 2016 Tentang standar kompetensi lulusan Oke, selanjutnya Tujuan praktik kerja lapangan Yang pertama adalah Menerapkan ilmu yang dipelajari di sekolah ke dalam dunia kerja Yang kedua, Perkenalan dengan dunia kerja yang sebenarnya Yang ketiga, Meningkatkan kesiapan siswa untuk menghadapi dunia kerja ke depannya Yang keempat, Meningkatkan keterampilan dan wawasan terhadap dunia kerja Yang kelima, Meningkatkan relasi antara sekolah dengan industri maupun sebaliknya Manfaat dari praktik kerja lapangan Manfaat dari praktik kerja lapangan ini kita bagi menjadi tiga ya teman-teman Yang pertama adalah bagi siswa Satu, dapat beradaptasi dengan dunia kerja Nah, dengan PKL ini kita bisa tahu teman-teman seenggaknya kita sudah pernah 6 bulan ngerasain kerja itu kayak gimana diharapkan dengan itu kita bisa ngirang-ngirang nanti ke depannya kalau kerja itu kayak gimana rasanya gitu Yang kedua, menambah wawasan dan keahlian dalam hal dunia pekerjaan Ini jelas Otomatis di tempat kita PKL kita pasti bakalan dapat banyak ilmu-ilmu baru yang nggak diajarin waktu kita masih di sekolah Yang ketiga, memiliki kemampuan produktif sesuai dengan kompetensi keahlian yang dipelajari Selanjutnya, bagi dunia kerja Manfaat bagi dunia kerja yang pertama adalah mendapat tenaga kerja yang sesuai kebutuhannya Yang kedua, dapat sebagai koreksi untuk meningkatkan produk ataupun tenaga kerja bagi perusahaan Yang ketiga, memberikan dan meningkatkan citra yang positif Yang keempat, sebagai salah satu bentuk dukungan program kerja dari pemerintah Dan yang terakhir, manfaat bagi sekolah Yang pertama, meningkatkan citra sekolah Yang kedua, meningkatkan kualitas lulusan Yang ketiga, terjalin hubungan kerjasama antara sekolah dengan perusahaan atau industri Yang keempat, memberikan kontribusi dan tenaga kerja bagi perusahaan Selanjutnya adalah tugas dan tanggung jawab peserta PKL Tugas tanggung jawab peserta PKL yang pertama adalah melaksanakan kegiatan PKL selama 6 bulan Yang kedua, menaati peraturan dari perusahaan maupun dari sekolah Yang ketiga, berjikap jujur, tanggung jawab, disiplin, bekerjasama dengan sesama siswa PKL maupun karyawan di perusahaan Yang keempat, menjaga nama baik perusahaan dan sekolah Yang kelima, mengisi buku jurnal PKL secara rutin Yang keenam, berkomunikasi dengan guru pemimpin dari sekolah maupun pemimpin selama di industri atau di tempat kita PKL Yang ketujuh, mengerjakan tugas akhir dari sekolah Dan yang terakhir, menyusun laporan dari kegiatan publik kerja lapangan sebagai syarat pelurusan Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian keadaan perusahaan Di sini nanti kita akan dijelaskan tentang sejarah perusahaan visi-misi nilai perusahaan struktur organisasi tanggung jawab peraturan kata-tetik keselahatan dan keselamatan kerja dan requitmen perusahaan Oke, kita langsung saja ke sejarah perusahaan CV Karya Hidup Sentosa CV Karya Hidup Sentosa atau akab disebut dengan QUIP didirikan oleh Pak Pak Krip Johadi Suseno pada tahun 1953 di Yogyakarta dan sekarang sudah masuk periode ke-2 di bawah Bapak Indra Wijalai atau selaku anak terakhir Bapak Gede Hidup Sentosa terawal dari bengkel kecil di seberang jalan ini CV Karya Hidup Sentosa menjelma menjadi perusahaan terbesar di Indonesia yang bergerak di bidang pabrik mesin dan alat pertanian dengan produk andalan diantaranya tlaktor tangan roda 2 tlaktor roda 4 dan tlaktor angkut pedesaan selain itu CV Karya Hidup Sentosa juga mendirikan pabrik pengecohan logam atau pondri dan memproduksi komponen cor yang dibutuhkan dalam komponen tlaktor dan juga memproduksi komponen cor guna melayani pesanan luar selanjutnya kita masuk di isi misi dan nilai perusahaan misi dari CV KHS adalah membangun Indonesia yang hebat melalui bidang manufaktur dan perdagangan kemudian visinya yang pertama menjadi perusahaan kelas dunia di bidang manufaktur dan perdagangan dengan menekankan pada pertumbuhan berkelanjutan membentuk sumber daya manusia yang berkompetensi tinggi memberikan kepuasan kepada pelanggan menciptakan produk yang berkualitas dan inovatif dengan harga bersaing melakukan perbaikan yang berkesinambungan dengan cepat dan efisien membangun jaringan distribusi yang luas dan kuat yang kedua menjadi perusahaan yang mempunyai tanggung jawab sosial serta ramah lingkungan kemudian nilai-nilai perusahaan dari CV KHS yaitu ada integritas hidup sederhana kerja tim orientasi pada pelanggan umul selalu belajar dan berubah dan fanatik terhadap detail selanjutnya adalah struktur organisasi yang pertama adalah direktur utama CV KHS yaitu Bapak Indro Widayanto yang selanjutnya wakil kepala departemen keuangan Ibu Dia Cahiani dan selanjutnya asisten kepala unit ICT yaitu Bapak Yohanes Andri kemudian di bawahnya ada kepala seksi Maja Marvin kepala seksi Maja pengembangan sistem kepala seksi Maja HRD kemudian ada kepala seksi Maja hardware dan kepala seksi Maja produksi selanjutnya kita masuk ke tugas dan tanggung jawab setiap jabatan ada direktur utama kepala departemen keuangan tugas tanggung jawab kepala unit kepala seksi dan programmer tugas direktur utama yaitu memutuskan dan menentukan peraturan dan kebijakan setinggi perusahaan yang kedua bertanggung jawab dalam memimpin dan menjalankan perusahaan yang ketiga bertanggung jawab atas kerugian yang dihadapi perusahaan termasuk juga keuntungan perusahaan yang keempat merencanakan serta mengembangkan sumber-sumber pendapatan dan pembelanjaan kekayaan perusahaan yang kelima bertindak sebagai perwakilan perusahaan dalam hubungannya dengan dunia luar perusahaan yang keenam menetapkan strategi-strategi strategis untuk mencapai visi dan misi perusahaan yang ketujuh mengkoordinasi dan mengawasi semua kegiatan perusahaan mulai bidang administrasi kepegawaian hingga pengadaan barang selanjutnya tugas dan tanggung jawab kepala Departemen Keuangan yang pertama mengkoordinasi dan mengontrol perencanaan melaporan serta pembayaran kewajiban pajak perusahaan agar efisien akurat tepat waktu dan sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku selanjutnya merencanakan dan mengkoordinasikan penyusunan anggaran perusahaan serta mengontrol penggunaan anggaran tersebut untuk memastikan penggunaan dana secara efektif dan efisien dalam menunjang kegiatan operasional perusahaan yang ketiga mengelola fungsi akutansi dalam memproses data dan informasi keuangan untuk menghasilkan laporan keuangan yang dibutuhkan perusahaan secara akurat yang selanjutnya merencanakan dan mengkoordinasikan pengembangan sistem setelah prosedur keuangan dan akutansi selain itu juga mengontrol pelaksanaannya untuk memastikan semua proses dan transaksi keuangan berjalan dengan petik dan teratur selanjutnya penincanaan dan mengkonsolidasikan perpajakan seluruh perusahaan untuk memastikan efisiensi biaya dan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang terakhir merencanakan memkoordinasi dan mengontrol arus kas perusahaan atau cash flow terutama pengelolaan pihutang dan utang sehingga hal ini dapat memastikan ketersediaan dana untuk operasional perusahaan dan kondisi keuangan dapat tetap stabil selanjutnya tugas dan kewajiban kepala ingin yang pertama menyusun dan melaksanakan kebijakan umum perusahaan sesuai dengan norma pedoman dan instruksi dari pimpinan umum yang kedua melaporkan data serta kegiatan yang ada ke direksi yang ketiga mengarahkan dan mengawasi kegiatan-kegiatan kepada asisten yang keempat menandatangani dan mengecek dokumen formulir dan laporan sesuai dengan sistem prosesur yang berlaku selanjutnya adalah tugas dan kewajiban kepala seksi yang pertama membangun sebuah sistem bersama dengan diken merancang arsitektur aplikasi yang kedua mengimplementasikan serta mengembangkan sistem tersebut di masa yang akan mendatang yang ketiga membimbing dan mengawasi programmer yang terakhir tugas dan tanggung jawab programmer yang pertama melakukan pembuatan website sesuai request dan kesepakatan bersama user dengan pengawasan kepala seksi yang kedua mengelola dan mengembangkan website yang ketiga menangani dan memperbaiki bug aplikasi yang keempat menjalankan tugas dari kepala seksi yang kelima bertanggung jawab dari sisi user interface dan juga sisi server pada web dalam waktu yang bersamaan selanjutnya peraturan nah aturan disini sebenarnya cuma aturan basic yang setiap hadir wajib aku lakuin aja nah disamping itu karena sekarang kita masih dalam situasi pandemi jadi adalah aturan-aturan tambahan terkait dengan protokolar-protokolar COVID-19 seperti cabai jarak memakai masker muncul di tangan dan lain-lain nah aturan yang pertama adalah paryawan wajib melakukan finder scan atau scan barcode sebagai presensi saat masuk dan sebelum pulang yang kedua dilarang mengopresensikan HP atau alat komunikasi di saat bekerja yang ketiga dilarang melokok kecuali di area merokok yang terakhir adalah jam kerja sisa jam kerja jam kerjanya setiap hari Senin sampai kamis itu sama masuk jam 20 pulang jam 15 20 ada dua prit jam 9 dan jam 11 45 kemudian kalau jumat sama sabit itu beda pulangnya kalau jumat jam 2 lebih 35 kalau sabtu jam 2 lebih 20 selanjutnya kesehatan dan keselamatan kerja sipi karyadu bentosa sangat menjaga kesehatan dan keselamatan di lingkungan kerja KHS memiliki prinsip utamakan keselamatan dan kesehatan kerja yang kedua karyawan harus bekerja sesuai standar operasional prosedur atau SOP dan work destruction atau WI yang ada yang ketiga setiap karyawan harus menggunakan alat berlindung diri atau APD setiap memasuki area produksi yang keempat setiap karyawan atau tamu pejalan kaki harus berjalan di jalur jauh yang kelima menerapkan slogan stop call wait slogan stop call wait itu maksudnya misalnya kita menemukan sebuah teror atau masalah yang pertama kali kita berada stop dulu pekerjaan kita kemudian call atau kita kasih tahu ke atasan kemudian wait menunggu instruksi selanjutnya dari atasan jadi kalau misalnya ada masalah disana kita jangan buru-buru kita beresin sendiri tapi kita sebisa mungkin stop dulu terus kita kasih tahu ke atasan terus nunggu ada instruksi selanjutnya seperti itu kemudian yang terakhir menopok di area menopok kemudian recruitment informasi tentang recruitment karyawan di CVKHS ini dapat diakses di website resmi yaitu with.ku.id atau menghubungi HIC CV Karya Ibu Juntosa lalu mengikusi seleksi di kantor pusat CV Karya Ibu Juntosa di Jakarta untuk mengikuti kegiatan praktik kerja lapangan juga dibutuhkan proses seleksi nah seleksi yang saya alami ini agak sampai diterima di CVKHS yaitu mengikuti tes tertulis pada tahap ini tes diusikan adalah SKL dan dasar-dasar dari pemodaman dan juga soal psikotest setelah itu dilanjutkan dengan tes wawancara dan tes tahap ketiga yaitu tes tentang aturan perusahaan budaya perusahaan dan lain-lain selanjutnya kita masuk ke kegiatan PKL sebelumnya aku jelasin dulu aku di CVKHS ini PKL sebagai programmer android yang tugasnya sudah tentu ya di penampitasi android untuk kebutuhan internal dari CVKHS sendiri nah dapat dilihat di gambar gambar yang kiri itu gambar kodingan yang aku buat sengaja diusur karena itu isinya rasa perusahaan dan di samping kanannya adalah hasil aplikasi dari kodingan yang udah aku buat tadi nah aplikasi yang sehari-hari aku pakai yaitu android studio dan sistem kerjaku disana itu yang pertama atasan atau user itu ngasih tugas atau bisa langsung ngasih tugas lewat tiket lalu kalau udah dapet itu kita mulai ngerjain setelah itu kalau misalnya udah selesai kita laporan ke user atau ke atasan biar aplikasinya di trial setelah itu misalnya kalau ada error atau mau direvisi nanti kita kerjain lagi revisiannya itu kemudian kalau udah fix final baru kita serain projectnya atau kalau aku aku serain apknya aku upload di tempat apknya seperti itu oke gambar gambar kedua ini yang paling piring nah itu kegiatanku sehari-hari kayak gitu nge-ting dan yang kanan itu itu waktu aku briefing sama atasan terus yang tengah itu itu putoku di depan kantor quick yang ada di jalan magelang di yuk yang lata selanjutnya kita masuk ke bagian kesesuaian kompetensi dengan nama yang diajarkan di sekolah yang pertama itu adalah PT atau pemrograman dasar ini jelas karena kerjaan komodding dan kebetulan komodding android pakai java dan pemrograman dasar ini cukup relate dengan kerjaanku yang sekarang ini kemudian ada syscom syscom ini buat relate-nya itu buat bikin algoritma dan ya itu yang basic dasar itu kemudian ada sas ini juga kepakai soalnya kerjaanku itu bikin database juga di dalam android maupun ambil data-cari database yang ada di luar android masukin ke dalam android seperti itu kemudian desain grafis nah desain grafis ini masuknya ketika kita buat layout atau desain dari user interface-nya jadi karena disana itu gak ada spesialis dari UI jadi biasanya itu kita cuma dikasih webframe kita ngerjain kita layoutnya kita kira-kira sendiri bagusnya kayak apa seperti itu oke kita masuk ke bagian kesimpulan kesimpulannya kegiatan PKL sangat bermanfaat baik untuk siswa sekolah ataupun untuk pihak industri kegiatan ini dapat meningkatkan pengalaman siswa dan kualitas siswa dalam dalam rangka untuk mempersiapkan lulusan yang siap untuk bekerja selanjutnya saran yang pertama adalah saran untuk CV KHS diharapan agar kerjasama antara sekolah dengan perusahaan lebih ditingkatkan dengan banyak memberi peluang kepada siswa atau siswi SMK untuk melakukan praktik kerja lapangan yang kedua senantiasa berinovasi mengikuti perkembangan zaman dan menciptakan produk-produk yang bermanfaat bagi masyarakat luas yang ketiga hubungan antara karyawan atau staff dengan siswa atau siswi PKL diharapkan selalu terjaga keharmonisannya agar dapat tercipta suasana kerjasama yang baik yang kedua saran untuk sekolahan yang pertama meningkatkan pembakalan materi yang kedua meningkatkan pemantauan dan monitoring terhadap siswa yang ketiga meningkatkan fasilitas sarana dan pasarana bagi warga sekolah guna kemajuan sekolah dan yang terakhir meningkatkan mutu pelayanan yang lebih baik dan responsif baik untuk siswa orang tua paling murid maupun alumni dan tambahan saran untuk adik kelas yaitu sebisa mungkin persiapkan tujuan PKL kalian sejak sini kalian bisa cari referensi di internet itu banyak dan mulai cari-cari informasi agar nanti waktu sudah dekat mau PKL itu kalian nanti gak usah gusu dan jangan lupa tetap jaga nama baik sekolah baik itu aja teman-teman berdasarkan tentang kegiatan PKL di CTKHS apabila ada salah-salah dalam kata atau penyampaian aku minta maaf terima kasih telah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh